Terima kasih telah menonton Insinyur Haji Ramdan Pomanto hadir sebagai Wali Kota Makassar sekaligus penyampaian orasi ilmiah Hingga saat ini, tim Nitro Makassar telah menghasilkan 3.305 alumni Terdiri atas 45 orang magister, 2.699 sarjana serata 1 dan 591 ahli madia Alumni ini sudah termasuk 108 lulusan yang mengikuti wisuda ke-28 tahun akademik 2015 Yang berlangsung dalam rapat senat terbuka dipimpin ketua tim Nitro Dr. Agus Arman Wisuda ke-28 diikuti 11 sarjana magister manajemen, 74 sarjana serata 1 dan 23 lulusan diploma 3 Wisudawan ini mampu menyelesaikan studi program magister manajemen dengan lama studi rata-rata 2.5 tahun Dengan IPK 3.6 Oleh Kota Makassar, Ramdan Pomanto dalam orasi ilmiah menyampaikan keperluan sarjana yang kreatif Dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk membuka lapangan kerja baru Menurut Ramdan Pomanto, mereka yang telah diwisuda tidak dapat hanya mengharapkan menjadi pegawai negeri sipil Karena formasi untuk menjadi PNS sangat terbatas Ketua Yayasan Pendidikan Fajar Ujung Pandang, Dr. Ridwan Arief menjelaskan Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, selain proses akademik terus dibenahi sesuai peraturan Yayasan juga berupaya melengkapi fasilitas belajar mengajar yang lebih memadai Sementara Ketua Tim Nitro Makassar, Dr. Agus Arman menjelaskan Selama mengikuti pendidikan, para mahasiswa di perguruan tinggi telah dibimbing untuk menjadi lulusan yang siap kerja Karena itu alumni Tim Nitro tidak diragukan dalam persaingan di pasar kerja Jadi mereka yang masuk di Tim Nitro ini harus melewati tiga tahapan tes Selama berproses di Tim Nitro, kami juga terus mengembangkan terutama terkait dengan kesiapan dosen kita Alhamdulillah bahwa seluruh dosen kita yang ada sekarang ini sudah merampungkan semua studi S2 dan S3 Kemudian untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa terkait dengan persiapan mereka di dunia kerja Beberapa dosen itu kami datangkan dari luar khususnya terkait dengan bidang perbankan dan keuangan Paya Yayasan sebagai badan hukum dari sekolah tinggi imum manajemen Nitro adalah Berusaha untuk membuat suasana kampus itu kondusif Kondusif dan mendukung adanya atmosfer akademik yang bagus Kita berusaha untuk mengatur sedemikian rupa kawasan itu Supaya tetap menjadi nyaman bagi mahasiswa Kepala bagian kepegawaian Kopertis Wilayah 9 Sulawesi Lukman Mewakili Koordinator Kopertis mengatakan Lulusan Steam Nitro jangan berhenti belajar Untuk menjadi sarjana yang mengangkat kesejahteraan masyarakat Dalam bisuda juga diserahkan penghargaan kepada lulusan terbaik Seperti Anugrah Lutfi lulusan terbaik pertama program Magister Samrudin lulusan terbaik pertama program Sarjana Strata 1 Dan Ahmad Annafi lulusan terbaik untuk program Diplomatika Ya saudara 108 lulusan sekolah tinggi ilmu manajemen Steam Nitro Di wisuda dalam rapat senat terbuka Dipimpin Ketua Steam Nitro Makassar Dr. Randes Agus Arman S.E.N.S.I Dalam wisuda ini Insinyur Haji Ramdan Pomanto Hadir sebagai Wali Kota Makassar sekaligus penyampaian orasi ilmiah Hingga saat ini Steam Nitro Makassar telah menghasilkan 3.305 alumni Terdiri atas 45 orang Magister 2.699 Sarjana Strata 1 dan 591 Ahli Madia Alumni ini sudah termasuk 108 lulusan yang mengikuti wisuda ke-28 tahun Akademik 2015 Yang berlangsung dalam rapat senat terbuka Dipimpin Ketua Steam Nitro Dr. Agus Arman Wisuda ke-28 diikuti 11 Sarjana Magister Management 74 Sarjana Strata 1 dan 23 Lulusan Diploma 3 Wisudawan ini mampu menyelesaikan studi program Magister Management Dengan lama studi rata-rata 2.5 tahun dengan IPK 3.6 Oleh Kota Makassar, Ramdan Pomanto dalam orasi ilmiah Menyampaikan keperluan sarjana yang kreatif Dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki Untuk membuka lapangan kerja baru Menurut Ramdan Pomanto, mereka yang telah diwisuda Tidak dapat hanya mengharapkan menjadi pegawai negeri sipil Karena formasi untuk menjadi PNS sangat terbatas Ketua Yayasan Pendidikan Fajar Ujung Pandang, Dr. Ridwan Arief menjelaskan Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas Selain proses akademik terus dibenahi sesuai peraturan Yayasan juga berupaya melengkapi fasilitas belajar mengajar yang lebih memadai Sementara Ketua Stim Nitro Makassar, Dr. Agus Arman menjelaskan Selama mengikuti pendidikan, para mahasiswa di perguruan tinggi Telah dibimbing untuk menjadi lulusan yang siap kerja Karena itu, alumni Stim Nitro tidak diragukan dalam persaingan di pasar kerja Jadi mereka yang masuk di Stim Nitro ini Harus melewati tiga tahapan tes Selama berproses di Stim Nitro Kami juga terus mengembangkan Terutama terkait dengan kesiapan dosen kita Alhamdulillah bahwa seluruh dosen kita yang ada sekarang ini Sudah merampungkan semua studi S2 dan S3 Kemudian untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa Terkait dengan persiapan mereka di dunia kerja Beberapa dosen itu kami datangkan dari luar Khususnya terkait dengan bidang perbankan dan keuangan Supaya yayasan sebagai badan hukum dari sekolah tinggi Imum Manajemen Nitro adalah Berusaha untuk membuat suasana kampus itu kondusif Kondusif dan mendukung adanya atmosfer akademik yang bagus Kita berusaha untuk mengatur sedemikian rupa kawasan itu Supaya tetap menjadi nyaman bagi mahasiswa Kepala bagian kepegawaian Kopertis Wilayah 9 Sulawesi Lukman Mewakili Koordinator Kopertis mengatakan Lulusan Stim Nitro jangan berhenti belajar Untuk menjadi sarjana yang mengangkat kesejahteraan masyarakat Dalam bisuda juga diserahkan penghargaan kepada lulusan terbaik Seperti Anugrah Lutfi lulusan terbaik pertama program Magister Samrudin lulusan terbaik pertama program Sarjana Stratasatu Dan Ahmad Annafi lulusan terbaik untuk program Diplomatika Terima kasih telah menonton!